Oke guys kembali lagi di Doomsday La Survival Nah kali ini kita sedikit jelasin tentang cara coffee shelter ya Dan sebelum itu kita bahas dulu untuk regionnya ini Nah disini kita membutuhkan yang namanya reinforcement ya Atau butuh bantuan Dan disini kita bahas dulu untuk di regionia ya Dimana disini kita disuruh lindungi shelter kalian Dari zombie ya Dan disini kita tinggal tunggu troop kita balik terlebih dahulu Dan kita disini kita panggil bantuan dulu ya Untuk teman kita yang aliansi Nah ini kita butuh bantuan dulu Kita cek-cek dulu Nah ini kita kirim koordinat dulu ya ke aliansi kita Supaya gampang kita apa namanya Apa namanya Lindungi shelter kalian Nah disini Nah disini ada yang ngirim bantuan Nah setelah sampai baru kita Tekan regioniannya Nah ini gak tau ya powernya seberapa untuk Perlindungan shelternya Nah disini disini kita butuh bantuan aja ya Karena supaya gak rugi juga untuk troopnya Supaya gak banyak resource yang kebuang di Kalau apa namanya troopnya masuk hospital ya Jadi disini kita tunggu saja Nah ini tunggu yang ranking satunya terlebih dahulu Nah ini sudah ada yang mau mentok ya Di level 25 Kita tunggu terlebih dahulu untuk STL besoknya datang Nah habis itu baru kita bahas Cara-cara shelternya ya Disini jangan lupa juga Untuk kalian Kalau semisalnya login harian Disitu kalian jangan lupa untuk cek Ini ya storenya Dan kalian tukarkan disini Tukarkan selalu tukarkan Resortnya ya Dan jangan lupa juga ambil yang ada Resort-resortnya Seperti gathering boost 8 jam dan XP Seperti ini Baru kalian refresh lagi Nah ini percepatan juga Kalian penting Resortnya kalian gunakan seperti ini ya Nah itu sangat penting sekali Supaya Stock yang ada di task kalian itu banyak ya Untuk resortnya Dan jangan lupa juga untuk donasi ya Nah disini kita cek dulu Oh ini jelek Kita click saja Dan kita langsung saja start regionalnya Kita pergi dan sekarang serang Nah ini dia Untuk keep on regionia Nah disini Zombienya akan datang ya Nah untungnya ini Aliansi membernya Akhlit-akhlit semua ya Jadi kita bisa bantu Nah ini lagi kita serang Nah ini lagi kita kasih ini Serang Nah ini sampai level berapa kadang gak tahu saya ya Jadi kita lihat saja Nah ini truknya kita gak nyerang ya Karena belum sampai di base Jadi kita dive saja Biarin teman-temannya kita nyerang ya Oh rupanya masih ada Nah ini udah menang Sekarang lagi kita start yang ke level 3 Nah zombie-nya seperti ini ya Sama seperti sebelumnya Regionnya sebelumnya itu juga ada seperti ini ya Namun disini Levelnya mungkin agak sedikit berbeda Karena ini udah lama sekali Untuk di region 7 Dan untuk event back alley-nya Back alley doctor's request Disini saya baru di ranking Eh di ranking Di prowler 031 ya Jadi tinggal lagi 9 Untuk ke ranking 40 max-nya Nah sini kita Start lagi Nah ini Temannya malahan yang bunuh zombie-nya ya Nah ini kita biarin aja Dan disini untuk Apa namanya Shelter-nya ya Kalau kalian Pingin kopi Punya orang Terlebih dahulu Kalian disini Temannya kalian harus Membuka izin kopi ya Kita disini Kita Pencet disini ya Apa namanya Yang ini Untuk penambahan ini Seperti ini ya Logonya Lalu kalian Ke edit shelter kalian Nah disitu Kalian Harus Gini ya Disini harus Centang Izinkan pemain lain Untuk menyalin Nah seperti ini Baru Kalian berbagi Ke aliansi chat kalian Nah disini Saya langsung saja Gunain ke Mana ya Nah ini gak ada Gini ya Kita Giniin saja Disini Nah seperti itu ya Jadi nanti Teman kalian bisa Nyalin Shelter-nya Ini ya Shelter-nya ini Jadi Tinggal Copy-paste saja Nah ini terlebih dahulu Kita Lakuin Seperti ini Sampai habis dulu Regionernya baru kita Ke Contohnya ya Dan untuk talent-talentnya Disini yang mau Peter Karelin Disini talentnya Seperti ini ya Ini saya Full-nya Diserang Nah bagi kalian yang Pingin Ngeliat Ini talent Dan saya fokusnya Ke Sieg ya Dimana untuk Melawan Base-base musuh Atau Watchtower musuh Nah ini Sangat bagus sekali Kalau kalian Sedang lagi Peperangan Nah saya gak milih Pemimpin ya Karena Kita fokus ke Sieg Dan untuk yang lainnya Seperti ini Gak saya fokusin Cuman Disini-sini Nah nanti Mungkin Bakalan di reset lagi Sesuai kebutuhan ya Dan sini Untuk liam sendiri Seperti ini Selalu yang warna biru dulu Terlebih dahulu Untuk kita upgrade Baru kita ke Yang lainnya Nah ini juga Nah ini gak Saya giniin Kita fokus ke Zombie Slayer Untuk Kapten Russellnya Oh nah Kita giniin lagi Nah ini level 6 Nah ini yang terakhir mungkin Nah ini kita Balas chat dulu ya Ini zombie nya Seperti seperti ini aja Dan lumayan keras juga ya Nah ini apakah sudah selesai Oh ini belum ya Masih lagi satu Zombie nya Nah itu dia Oh ini masih lagi ya Sekarang level 7 Kita biarin aja Kita Apa namanya Diam aja ya Di trubes nya Kita selesai Energi nya Terlebih dahulu Rasanya sampai level 10 Ini Oh ini dapat juga ya Untuk Perkangan zombie nya Kita dapat Outpost toolbox Tanpa menyerang Kita dapat juga Nah ini lumayan sekali Untuk upgrade Watchtower kita Nah ini ke Tingkat 8 Nah ini jangan dulu ya Ini Kita gak balas Chat terlebih dahulu Kita fokus ke Region nya Terlebih dahulu Oh ini sangat Sengit sekali Untuk menyerang ya Oh ini Oh ini lagi satu Belum selesai Nah ini kita ikut Serang aja ya Supaya Oh ini kalah sedikit Jadi Kita serang 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 Supaya Lebih cepat Ini level 9 Oh ini Kita aja Gak kuat Ini lawan ini Kita harus butuh Teman Laliensi Kalian Supaya Gak hancur Base nya Kalian juga Watchtower nya Juga gak hancur Nah ini Sangat penting Sekali ya Ini tingkat regional Ke 9 Nah tinggal lagi satu Itu mungkin Nah lagi satu Yang terakhir Ini tingkat level 10 Lebih keras lagi ya Ini kita serang Serang Nah ini cukup lumayan sulit Kalau kalian itu Individu ya Jadi Kalian bisa bantu Dengan akun farm Kalian harus butuh Teman Aliansi ya Supaya Ini Pastinya Kalau sendiri Ini gak Bakalan kuat Oh ini kita serang dulu Zombie nya Nah itu dia Mungkin Oh sudah Sudah selesai Nah kita Cet dulu Alliansi nya Nah baru kita ke Ini kemana Oke kita disuruh Oke kita disuruh ke sini Oke kita disuruh ke sini Kita reinforce aja Ke sini Mana Buli nya Ke Mr.Dead Nah untuk cara copy shelter Nah untuk cara copy shelter ya Kita langsung saja Peragakan Di akun Kita yang lagi satu Nah ini kita ke akun lagi satunya Yang tentunya Kalian harus Centang dulu ya Izin Salin Shelter nya Nah Nah misalnya ini Kita ubah dulu ya Ini sama Begini nya Kita edit Tata letak dulu Kita kasih yang ini Oh ini gak lengkap Gak lengkap Jadi Jadi seperti ini ya Untuk cara Salin nya Kalian tinggal Pergi Yang sudah Centang tadi ya Nah misalnya Kita cari yang Punyanya saya tadi Nah misalnya Seperti ini Kalian tinggal Salin saja Ini ada Tanda salin Di pojok kanan Bawah ya Kalian tinggal Salin Seperti ini Baru kalian Ditekan Di edit Shelter Kalian Nah ini Ganti Tata letak Ini Oke Tinggal Seperti itu Dan Kembali Nah baru Kalian tinggal Ke Shelter nya Kalian Dan sini Kalian kembali Lagi Ke edit Shelter Nah disini Masih loading ya Nah Baru kalian Terapkan Disini Pakai Jangan beli Bangunan tambahan Nah ini Kalian tinggal Pakai saja Yang Tambahan itu Kalian bisa beli Pakai diamond Maupun Wood ya Nah jadilah Seperti ini Contohnya Nah seperti itu Kira-kira ya Tapi Yang Kalian harus Giniin Yaitu Di Tanda Ini ya Izinkan Pemain lain Menyalin Nah itu Kalau gak dicentang Jadi dia gak bisa Nyalin Nah itu dia Contoh Cara Copy Paste Shelter ya Nah kalian Misalnya Kalau gak Izin Kopi Apa Salin Shelter Temen kalian Oh ini Dizinin ya Kita coba Cari yang gak Dizinin Nah ini Agak macet Nah ini Coba kita Salin Oh ini Juga Dizinin Coba kita Kesini Oh semuanya Dah Dizinin ya Kalau Seperti ini Ini agak Ngeleg Sedikit Nah mungkin Itu dia ya Kalian harus Tentang dulu Untuk Perizinannya Supaya bisa Disalin oleh Teman-teman kalian Dan kalian juga Bisa kirim ke Chat Aliansi kalian Nah seperti itu Kira-kira Untuk kali ini Jangan lupa Untuk di subscribe Like Dan komennya Jangan lupa Jangan lupa